Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah sejarah besar, yang mungkin tidak akan bisa terlupakan sampai kapanpun, yaitu awal terbelahnya Pulau Jawa, menjadi beberapa bagian. Jauh sebelum saat ini tiba, Pulau Jawa yang saat ini membentang luas terpisah dengan Pulau Sumatera. Konon sebelumnya adalah menjadi satu bagian di dalam wilayah, yaitu Pulau Jawa. Namun setelah terjadi sebuah letusan yang sangat hebat pada sebuah gunung, yaitu Gunung Krakatau, mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu menjadi terbentuknya sebuah wilayah, salah satunya Pulau Sumatera. Meletusnya Gunung Krakatau yang memicu tsunami besar pada 1883, dan menelan puluhan ribu korban jiwa, ternyata bukan peristiwa erupsi terbesar gunung yang tertanam di selat Sunda ini. Jauh sebelumnya, Gunung Krakatau Purba pernah meledak sangat hebat. Efeknya konon sampai membelah Pulau Jawa, dan melahirkan Pulau Sumatera. Dalam naskah Jawa kuno, bertajuk Pustaka Raja Parwah, diperkirakan ditulis pada awal abad kelima masehi. Di dalam naskah tersebut tertulis ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kedelapan total, petir dan kilat. Kemudian datang badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuara, dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi buah, menciptakan Pulau Sumatera. Demikian catatan yang termaktub dalam naskah itu. Brand George Escher, ahli geologi Belanda, menimpulkan Gunung Batuara yang disebut dalam naskah kuno, Pustaka Raja Parwah adalah Gunung Krakatau Purba. Guru besar Universitas Leiden yang wafak pada 11 Oktober 1967 ini memang kerap meneliti gunung-gunung api di Nusantara, termasuk Krakatau, Kelut, Galunggung, Merapi, dan lainnya. Dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau Purba dirasakan hingga ke berbagai penjuru dunia. Bahkan, disimpulkan oleh David Kiss dalam risetnya bertajuk Catastrophe, An Investigation into the Origins of the Modern World, tahun 2000, peristiwa vulkanik di Asia Tenggara itu, terkait dengan bencana alam yang menyebabkan perubahan besar di Eropa, selama abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Tinggi Gunung Krakatau Purba lebih dari 2.000 meter, di atas permukaan laut, dan memiliki lingkaran pantai mencapai 11 kilometer. Letusan pada abad ke-5 itu berlangsung sekitar 10 hari, dan memuntahkan material erupsi mencapai 1 juta ton per detik. Saat itu, Selat Sunda belum ada, dan Gunung Krakatau Purba masih berdiri di Pulau Jawa. Letusan Gunung Krakatau Purba, secara langsung atau tidak, diakini bertanggung jawab atas terjadinya berbagai peristiwa besar pada saat itu. Peradaban kuno macam Persia Purba di Asia Barat, Nascah di Amerika Selatan, juga Maya di Amerika Tengah, mengalami keruntuhan. Juga mengakibatkan melemahnya kekaisaran Romawi yang kemudian digantikan kerajaan Bizantium. Suhu udara yang terus-menerus mendingin, pasca erupsi Gunung Krakatau Purba, memicu muwabahnya penyakit sampar bubonic, dan mengurangi jumlah penduduk di berbagai tempat di dunia secara signifikan. Dikutip dari buku Disaster and Human History tahun 2009, karya Benyamin Rayleigh. Iklim yang tidak menentu itu, menyebabkan maraknya wabah pres di sejumlah kawasan, terutama di Afrika bagian timur, dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia. David Kiss tahun 2000, meremuskan beberapa kesimpulan terkait letusan Gunung Krakatau Purba. Salah satunya yaitu, ledakan tersebut berdaya sangat besar dan mengguncang Jawa. Akibatnya, sebagian tanah ambles yang membentuk selat Sunda, serta membelah sebagian pulau Jawa yang melahirkan pulau Sumatera. Gunung Krakatau Purba hancur setelah erupsi dahsyat pada abad kelima itu dengan menyisakan kaldera atau kawah besar di bawah laut. Tepi kawahnya membentuk tiga pulau, yakni Pulau Rakata, Pulau Panjang, atau Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Setelah itu, mulai terbentuk Gunung Krakatau baru yang gelap juga meledak hebat serta hancur pada tahun 1883. Di lokasi bekas berdirinya Gunung Krakatau Purba, dan Gunung Krakatau lanjutannya di Selat Sunda, lahirlah Gunung Anak Krakatau yang kini sedang meningkat aktivitasnya, dan sempat memicu tsunami pada 22 Desember 2018 lalu. Begitulah pembahasan kali ini tentang awal terbelahnya Pulau Jawa, dan semoga pembahasan kali ini bisa menambah ilmu untuk kalian semua.